Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pada kampanye Capres Prabowo-Hatta di lapangan Singalodra beberapa waktu lalu. Indikasi pelanggaran berupa penggunaan kendaraan dinas dan keterlibatan PNS dalam kampanye pasangan nomor urut satu itu. Saat itu Panwaslu menemukan sejumlah kendaraan dinas berpelat merah terparkir di lokasi kampanye. Tak jauh dari lokasi tersebut, Panwaslu juga menemukan keterlibatan sejumlah oknum pengawai negeri sipil menghadiri kegiatan kampanye sekaligus deklarasi tim sukses Capres Prabowo-Hatta. Atas temuan itu, Panwaslu Kabupaten Indramayu melakukan kajian lebih lanjut. Bila terbukti adanya pelanggaran sesuai aturan KPU, Panwaslu akan memanggil para PNS tersebut. Panwaslu juga akan menanyakan maksud kehadiran mereka di kampanye itu. Terima kasih telah menonton!